Hai, jumpa lagi bersama Mr. Ben dalam Performing Arts. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertunjukan seni musik. Jadi, kita akan membahas bagaimana menentukan tema dalam pertunjukan seni musik dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pertunjukan seni musik. Jadi, ketika kita nanti akan membuat satu pertunjukan seni musik, kita sudah tahu apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan sebelum kita memulai pertunjukan seni musik. Sebelumnya, kita review dulu pelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin, kita sudah membahas fungsi-fungsi seni pertunjukan. Yang pertama, sebagai fungsi kesehatan. Seni musik, seni pertunjukan berperan bagi kesehatan. Contohnya, pengidap penyakit psikologi serta semacamnya. Maksudnya di sini adalah, biasanya kalau kita lagi banyak pikiran atau stres, kita ada musik-musik relaxation. Nah, itu merupakan satu seni pertunjukan yang dapat berfungsi pada kesehatan. Salah satu contohnya juga, fungsi seni pertunjukan itu, khususnya seni musik, dipakai untuk yoga, senam, itu termasuk sebagai fungsi kesehatan ya. Selanjutnya, ada fungsi hiburan. Pasti saja, fungsi seni pertunjukan ialah salah satunya bagi hiburan semata, kalah seorang jenuh dengan aktivitas serta pekerjaan tiap harinya. Nah, fungsi seni pertunjukan sebagai fungsi hiburan ini, biasanya kita dapat, waktu kita nonton bioskop, biasanya kita sedang jenuh, atau kita pulang sekolah, kita ada nonton TV di rumah. Nah, itu kan seni film termasuk salah satu seni pertunjukan ya, jadi seni-seni film itu berfungsi sebagai seni hiburan, fungsi hiburannya. Jadi, seni pertunjukan itu dapat menghibur kita, dikala kita jenuh dengan aktivitas sehari-hari kita, baik itu aktivitas pekerjaan, ataupun aktivitas kita di sekolah. Bisa juga kita mendengarkan musik, mendengarkan konser apa, secara virtual gitu, itu merupakan salah satu hiburan. Selanjutnya, fungsi ekonomi Dikatakan, sebagai fungsi ekonomi ialah, kalau seni pertunjukan mendatangkan keuntungan bagi para pelaku seni pertunjukan, dan seni pertunjukan merupakan mata pencaharian bagi pelaku seni. Nah, fungsi ekonomi ini biasanya berfungsi bagi pelaku seni, misalkan dia salah seorang penyanyi, dia kan biasanya melakukan seni pertunjukan, nah itu dia berfungsi sebagai mata pencahariannya, termasuk ke dalam fungsi ekonomi. Ada juga, kalau kalian ingat, seni pertunjukan salah satunya adalah komedi, ya kayak stand up komedi itu merupakan sebuah mata pencaharian. Lalu ada juga tari, tarian kan, kalau tari-tarian itu juga biasanya yang sifatnya sudah komersil, itu merupakan salah satu fungsi ekonomi dari seni pertunjukan. Selanjutnya, ada fungsi estetik. Fungsi ini umumnya untuk media ekspresi seniman dalam membuktikan karyanya, misalkan seni tari, seni musik, seni teater, seni drama, serta sebagainya. Nah, biasanya ini sebagai fungsi estetik itu pada seni pertunjukan, yaitu seni rupa, atau seni fotografi. Biasanya mereka melakukan pameran, pameran seni rupa, pameran fotografi, atau pameran film, pameran karya-karya tari juga, itu merupakan fungsi estetik juga. Karena itu adalah media bagi pelaku seni untuk berekspresi dalam membuktikan karyanya masing-masing. Termasuk juga seni musik, kalau dia buat konser sendiri, itu termasuk salah satu fungsi estetik pada seni pertunjukan. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan. Ya, pasti saja fungsi pendidikan ini terdapat di dalam seni pertunjukan. Misalnya, seni musik. Seni musik angklung, pada saat seseorang memainkannya secara tidak langsung, orang tersebut sudah melakukan nilai sosial, pendidikan, bimbingan, serta kerjasama. Nah, maksudnya di sini adalah, pada saat kita bermain angklung, kalau kalian tahu ensemble angklung itu adalah kerjasama ya, kerjasama antar grup. Jadi, dia tidak bisa akan sulit bila dimainkan sendiri. Itu hanya para profesional bisa melakukannya, bermain angklung sendiri. Tapi, biasanya untuk siswa-siswa itu kita bermainnya secara bersama-sama. Jadi, di situ, dalam ensemble angklung itu, kita diajarkan atau dididik nilai-nilai sosial. Misalkan, bekerjasama, saling tolong-menolong, harus mengalah terhadap teman. Jadi, ketika teman bermain, kita stop. Ketika kita stop, teman bermain. Kira-kira seperti itu dalam seni musik angklung. Itulah, fungsi pendidikan pada seni pertunjukan. Selanjutnya, ada fungsi sosial. Seni pertunjukan sangat hangat di dalam guna sosial. Sebab, di dalamnya memiliki pesan-pesan moral. Semacam contohnya seni wayang yang di dalamnya tersirat pesan pembelajaran, moral, agama, serta sebagainya. Nah, mungkin yang paling mudah kalian ingat itu apabila kalian menonton film. Jadi, ketika ada seseorang yang menolong orang lain, seseorang membantu pekerjaan orang lain. Biasanya itu film hero gitu ya, tentang hero-hero. Itu termasuk salah satu fungsi sosial. Pertunjukan, seni pertunjukan itu sebagai fungsi sosial. Karena memiliki pesan-pesan moral. Yang seperti sudah saya katakan, misalkan film Avengers. Jadi, kejahatan itu akan kalah apabila kita bersatu, bersama-sama. Kita bekerja sama. Kita berbuat kebaikan. Maka, kejahatan itu akan dapat dikalahkan. Itulah. Jadi, dalam film itu terdapat pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Itulah fungsi sosial dalam seni pertunjukan. Selanjutnya, ada fungsi religius. Fungsi religius sendiri berkembang sejak dahulu kalah. Seni pertunjukan ini ialah untuk media ritual. Dikatakan sebagai media ritual ialah memakai gerak tertentu, suara, serta aksi untuk upacara. Serta hari kebesaran sesuatu agama tertentu yang masih memakainya hingga dapat dikatakan sebagai fungsi religius. Nah, pada zaman dahulu kalah, beberapa suku di Indonesia memakai seni pertunjukan. Biasanya itu seni pertunjukan musik dan seni pertunjukan tari sebagai media ritual mereka. Apabila mereka melakukan upacara-upacara adat, mereka menggunakan seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan musik. Ada juga seni pertunjukan tari. Biasanya itu, kalau di suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, sampai sekarang masih digunakan itu, yaitu seni pertunjukan musik dalam upacara adat pernikahan. Dari daerah-daerah lain juga ada, kayak Tarian Selamat Datang, di daerah Kalimantan, Bali, gitu. Itu semuanya awalnya dari sebagai media upacara atau media ritual dari satu suku. Itulah fungsi religius pada seni pertunjukan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam pengertian dan teknik pertunjukan dari sebuah musik. Seperti yang sudah Mr. Ben katakan di awal tadi, kita akan belajar bagaimana pertunjukan musik itu bisa terjadi. Makanya di sini ditulis pengertian dan teknik pertunjukan dari sebuah musik. Teknik yang dimaksud adalah teknik persiapan kita, pembuatan tema, bagaimana di panggung nanti, penampilan apa, sampai latihan pun akan dibahas di sini. Jadi, kita akan masuk pertama ke dalam pengertian pertunjukan musik. Sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008, istilah pertunjukan berarti sesuatu yang dipertunjukan atau tontonan, bioskop, wayang, dan sebagainya, atau juga pameran. Pameran di sini termasuk yang Mr. Ben bilang tadi ya, seni rupa, itu biasanya lukisan atau fotografi, pameran-pameran fotografi, pameran busana juga itu termasuk seni rias ya. Kalau kalian agak-agak lupa, boleh cek di video-video sebelumnya. Pertunjukan dari sebuah musik yang dilakukan untuk siswa di sekolah, tetap menggunakan teknik dan prosedur yang sama dengan yang dilakukan dalam pertunjukan musik untuk musisi profesional. Nah, jadi setiap siswa nanti yang akan melakukan pertunjukan musik, kan Mr. Ben sudah bilang di awal ya, di awal pertemuan kita, nanti kita akan membuat salah satu pertunjukan, karena kita sudah belajar performing arts ya, performing arts-nya itu adalah music performing arts. Nah, itu kita harus melakukannya dengan menggunakan teknik dan prosedur yang sama dengan yang dilakukan dalam pertunjukan musik untuk musisi profesional. Gak apa-apa, kalian tidak usah ragu, tenang saja, walaupun kalian belum menjadi musisi profesional, tapi kita tetap belajar. Karena itulah kita belajar supaya kita mengerti bagaimana membuat satu pertunjukan musik. Jadi apabila kita nanti membuatnya, kita akan lebih mudah karena kita sudah tahu teknik-tekniknya dan prosedur-prosedurnya. Pertunjukan musik bagi siswa dapat dipandang sebagai bagian dari pembelajaran musik di sekolah, yaitu memberi pengalaman pada para siswa untuk memahami bagaimana melakukan suatu pertunjukan. Nah, di sini yang penting adalah kalian mendapatkan pengalaman untuk memahami bagaimana melakukan suatu pertunjukan musik. nanti pun tidak hanya musik, tari juga, kalau kalian drama juga nanti akan kita buat. Jadi, goals-nya adalah kalian mendapatkan pengalaman, karena dari pengalaman itu, kita dapat belajar lebih baik lagi. Jadi, kalau di sini pertunjukan musik, pertunjukan musik itu akan memberikan kalian pengalaman untuk melakukan suatu pertunjukan musik. Nah, di sini kita akan membahas beberapa teknik pertunjukan. Teknik pertunjukan mengacu pada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang akan saya tampilkan? Di mana posisi saya berdiri dalam pertunjukan? Bagaimana saya terlihat oleh penonton? Bagaimana saya dapat bersikap tenang dalam proses pertunjukan? dan bagaimana saya dapat menguasai instrumen dan latihan? Nah, jadi, dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita akan membahas satu persatu. Kalau, ini kan apa yang saya akan tampilkan, itu ya pertunjukan musik. Yang bagaimana pertunjukan musiknya? Nanti kita bahas. Nah, posisi, di mana posisi saya dalam pertunjukan? Nah, itu, misalkan kita di panggung, itu termasuk dalam blocking. Bagaimana saya terlihat oleh penonton? Itu juga blocking. Bagaimana saya dapat bersikap tenang dalam proses pertunjukan? Itu kita akan latihan mentalnya, menguasai bahan, materi yang akan kita tampilkan. Dan bagaimana saya dapat menguasai instrumen dan latihan? Nah, itu nanti cara kerjanya akan kita bahas lebih lagi. Selanjutnya, berdasarkan, beberapa pertanyaan itu, maka, teknik pertunjukan musik dapat mencakup. Ya, yang satu. Pertama, karya musik apa yang kita mainkan, yang akan dimainkan? Jadi, karya musiknya apa? Apakah ensemble? Apakah hanya angklung? Apakah hanya vokal? Apakah hanya percussion? Atau gitar? Semuanya bermain gitar? Itu, apa yang akan kita tampilkan, mainkan? Yang kedua, penempatan pemain di atas panggung. Blocking. Nah, blocking ini seperti apa? Kalau kalian ingat festival budaya kemarin kan, posisi penari di atas, pemain musik sebelah kiri, atau sebelah kanan panggung, sebelah kiri penonton, dan singers sebelah kanan penonton. Itu sudah kita atur. Jadi, waktu itu Mr. Ben dan teachers lain, sudah mengaturnya dan mempersiapkannya. Nanti pun, pada saat kalian membuatnya, kalian harus memperhatikan itu. Di mana nih? Misalkan, kalian ada tiga pemain, ada tiga jenis alat musik. Yang satu, singers. Ada berapa orang. Terus, pemain gitar. Banyak tuh. Terus, percussion. Itu penempatannya di sebelah mana. Yang ketiga, aspek psikologis para pemain selama pertunjukan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mental kalian. Apakah kalian masih malu-malu, atau kalian berani, atau kalian pede, gitu, percaya diri untuk memainkan, apa yang, karya yang akan kalian mainkan, gitu. Selanjutnya, penguasaan permainan musik dan latihan. di sini, penguasaan permainan musik ini harus kita, bahan yang akan kita tampilkan, itu harus kita latih, sampai nanti kita menguasai permainan musik. Seperti kita menghafal ya, jadi kita membaca terus, membaca terus, membaca terus, sampai kita hafal, kan gitu. Nah, sama juga dengan musik, kita latihan terus, latihan terus, kita ulang-ulangi terus, setiap latihan, kita akan menjadi bisa. Selanjutnya, Pertama, Tema dalam pertunjukan musik, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pertunjukan musik, bagi siswa di sekolah, merupakan bagian dari pembelajaran musik, maka apabila ada kesempatan, jenis musik seperti apakah yang dapat kamu hadirkan dalam pertunjukan, Nah, ini pertanyaan buat kalian semua nih, jenis musik apa? Apakah yang tadi, apakah hanya drum saja, atau percussion saja, atau singer saja, singer song saja, atau bermain gitar saja? Nah, bagaimana kalau kita menjadikan kolaborasi seni, dalam permainan musik, sebagai materi pertunjukan musik? Nah, ini pengalaman dari festival budaya kemarin ya, jadi, pada saat itu, Mr. Ben, discuss sama, Pak Sangga dan Miss Julie, jadi, dan Miss Alma juga, jadi kita, awalnya, masih belum tahu nih, apa yang akan kita lakukan, terus kita diskusi-diskusi, kita, menarik kesimpulan dan keputusan, bahwa kita akan mengkolaborasikan seni dalam permainan musik, sebagai materi pertunjukan musik, nah, kalau yang kemarin itu kan festival budaya itu, kita pertunjukannya tidak hanya musik, tapi tarian juga, dan drama juga, namun, untuk mengkolaborasikan seni dalam permainan musik, tentu saja, kita membutuhkan tema yang sesuai, tema apa yang akan kita gunakan, dan bagaimana menentukan tema pertunjukan, nah, disini ada pertanyaan nih, tema apa yang kita gunakan, dan bagaimana menentukan tema pertunjukan, jadi setelah kita dapat ide nih, wah, kita akan mengkolaborasikan permainan seni musik nih, misalkan mengkolaborasikan alat-alat musik tradisional, baik itu dari alat musik tradisional Taiwan, ataupun Indonesia, kita sudah dapat idenya, nah, bagaimana tema apa nih, yang akan kita gunakan dalam pertunjukan seni itu, apakah kita buat tema, apa namanya, kalau kita memakai alat-alat musik modern, kayak drum, gitar, dan alat musik angklung, itu kan kita berarti mengkolaborasikan alat musik modern dan tradisional dari Indonesia, itu temanya apa, gitu kan, pasti ada berbau dengan budaya dan modernisasi, selanjutnya, mari kita ambil contoh tema yang berhubungan dengan lingkungan, mengapa lingkungan? karena lingkungan di sekitar kita dapat dipandang sebagai sumber inspirasi untuk memilih tema-tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, nah, jadi, yang paling mudah itu, kita bisa melihat dari lingkungan temanya apa nih, misalkan, oke, tadi kita sudah dapat idenya mengkolaborasikan, antara musik modern dan musik tradisional, yaitu full band dengan angklung, nah, temanya apa nih, kita bisa lihat dari sekeliling kita, apabila kita perhatikan suara-suara di lingkungan sekitar, seperti suara burung, kendaraan, hirup pikuk di jalan, dan lain-lain, dapat menjadi sumber inspirasi untuk melakukan eksplorasi musik, gerak, dan properti, nah, misalkan, kayak ini ya, jadi, judulnya itu kita bisa ambil, misalkan salah satu contoh, angklung di ibu kota, karena, angklung kan itu awalnya dari, berasal dari Jawa Barat, nah, sekarang dia sudah ada di ibu kota, yaitu DKI Jakarta, jadi itu kita, memperhatikan hirup pikuk jalan, kan kendaraan, gitu, mungkin kalian sekarang sudah, sudah sering melihat di pinggir jalan, itu ada pengamen-pengamen yang pakai angklung, nah, itu salah satu, cara bagaimana kita mengambil tema, gitu, nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, untuk menentukan satu tema, yang dapat digunakan untuk kolaborasi seni, perhatikan beberapa langkah, berikut ini, coba kamu amati lingkungan sekitar kamu, mungkin di lingkungan kamu, ada terlihat orang berjalan, hilir mudik, kendaraan yang bergerak, lalu lintas yang padat, suara burung, atau katak, gemericik air, suasana di pagi hari, atau hal-hal lainnya, hal-hal apa saja yang menarik perhatian kamu, nah, itu bisa kita dengan cara mengamati ya, mengamati, jadi, cara untuk menentukan tema itu, pertama, kita bisa dengan cara mengamati, yang kedua, setelah kamu mengamati, ada sesuatu yang paling menarik, untuk dijadikan sebagai tema, dalam permainan musik, apakah tema yang paling menarik perhatianmu, setelah kira-kira kita mengamati nih, ada nggak, kalau Mr. Ben tadi, setelah memperhatikan, karena kita, tujuannya akan mengkolaborisikan, alat musik modern, dengan, alat musik angklung ya, contohnya, nah, itu, habis itu Mr. Ben memperhatikan, ada nih, apa tema yang paling menarik, nah, menurut saya, itu ya, itu tadi, angklung di ibu kota, nah, selanjutnya, carilah informasi sebanyak-banyaknya, tentang tema yang kamu pilih, dari beragam sumber, lakukanlah uji coba, terhadap tema yang dipilih, temanya ya tadi, perpaduan antara, musik tradisional, dan, musik modern, data apa saja yang kamu peroleh, setelah melakukan uji coba itu, elemen-elemen apa saja, yang terkandung di dalam tema itu, nah, jadi, setelah kita mencari informasi, setelah kita tadi menentukan beberapa tema, berarti ini, kolaborasi antara musik tradisional, dan musik modern, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, tentang musik tradisional, yang akan kita bahas ini kan, yang akan kita tampilkan, contohnya itu kan angklung, kita cari informasi, angklung itu berasal dari mana, alatnya apa saja, bahannya, bahan dalam pembuatan alat musik angklung itu apa, lalu, alat musik modern yang kita pakai apa, nah, itu kita melakukan uji coba, dan elemen-elemen apa saja, yaitu tadi, ada elemen cara, apa namanya, bahan-bahannya, bagaimana cara memainkannya, dan lain-lain, yang keempat, seluruh data yang terkumpul, mengenai elemen-elemen dalam tema, kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori, beberapa kategori tersebut, kemudian diasosiasikan dengan elemen musik, gerakan, gerakan tubuh, dan visual, apabila ketiga kategori tersebut digabungkan, hasilnya, hasil seperti apa yang kamu peroleh, nah, itu tadi, jadi, setelah data-data yang kita kumpulkan, itu kita kolaborasikan ya, kita asosiasikan dengan elemen musik, gerakan tubuh, dan visual, nah, apabila ketiganya sudah digabungkan, hasilnya apa, nah, nanti itu, dalam prosesnya, kita harus praktek nih, supaya kalian ngerti, jadi nanti kita akan coba mempraktekannya, selanjutnya, setelah kamu memperoleh hasil dari 4 proses di atas, maka komunikasikanlah tema kamu dalam bentuk kolaborasi seni dalam permainan pertunjukan dari sebuah musik, yang kedua, penempatan pemain di atas panggung, sebelum kamu menentukan posisi pemain, tentukanlah dahulu beberapa kategori pemain dalam pertunjukan musik yang kamu rencanakan, pemain dalam konteks pertunjukan dapat melibatkan beberapa kelompok, seperti pemain musik, penari, pemeran lakon, penyanyi, dan kelompok padon suara, bagaimana penempatan para pemain itu dalam pertunjukan? sehingga penonton dapat melihat dengan jelas. Nah, ini seperti contohnya ini ya, festival budaya kemarin, itu ada pemeran lakon di sini termasuk ke dalam drama ya, jadi pemain musik di sebelah kanan panggung atau kiri penonton, penari di atas panggung, di tengah ya, di center, penyanyi di penyanyi, dan itu termasuk kelompok padon suara juga di sebelah kanan penonton, gitu. Nah, itu penempatan, jadi semuanya bisa terlihat, gitu. Walaupun ruangannya kecil, semuanya bisa terlihat dari posisi penonton. Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu, kamu harus mengetahui jenis panggung yang akan kamu gunakan untuk melakukan pertunjukan musik. Perhatikan dua jenis panggung di bawah ini. Satu, panggung yang hanya dapat disaksikan penonton dari satu arah saja, jenis panggung ini disebut prosenium. Yang kedua, panggung arena atau terletak di luar, maka para pemain akan dapat dilihat oleh penonton dari segala arah. Umumnya, panggung ini digunakan dalam pertunjukan teater tradisi. Nah, yang pertama ini, waktu kita festival budaya itu, kita bisa dilihat dari satu arah saja sih, hanya dia yang satu di bawah, yang satu di atas. Itu termasuk prosenium. Penontonnya ada di bawah, ada di atas, ya di lantai dua. Itu termasuk jenis prosenium. Yang kedua, panggung arena atau terletak di luar gedung, ini outdoor, itu dulunya biasanya dipakai oleh pertunjukan teater tradisi, karena zaman dulu tidak ada gedung pertunjukan. Yang ketiga, persiapan mental para pemain dalam pertunjukan. Pernahkah kamu terlibat dalam suatu pertunjukan musik? Kalau ya, apa yang kamu rasakan ketika pertama kali terlibat dalam pertunjukan? Kalau tidak, bagaimana ketika kamu membayangkan tatapan penonton yang menyaksikan kamu di atas panggung? Bagaimana perasaan kamu ketika sedang memainkan musik ketika penonton memperhatikan kamu? Nah, ini persiapan mental ya. Apakah perasaan itu akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri kamu sehingga tidak dapat bermain dengan baik? Bagaimana upaya kamu untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut ketika harus tampil dalam satu pertunjukan dari sebuah musik? Salah satu upaya untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut adalah dengan menguasai materi yang akan kita mainkan sebaik mungkin. Nah, jadi di sini, apabila kalian sudah menguasai materi, maksudnya, materi ini misalkan kita memainkan lagu si Gulepong, apabila kita sudah hafal, sudah yakin liriknya, kita teknik bernyanyinya juga sudah benar, memainkan alat musiknya sudah bisa, not-notnya sudah hafal, itu kita akan percaya diri. Dengan cara apa kita bisa menguasai itu? Ya, kita latihan. Pada saat latihan, kita harus serius, kita harus fokus supaya kita bisa menguasai materi sebaik mungkin. Jadi apabila kita sudah menguasai materi, kemungkinan besar, itu rasa takut itu akan hilang. Itu sudah pasti. Itu akan berkurang sangat jauh. Karena apa? Kita sudah bisa fokus dengan apa yang kita mainkan. Jadi kita tidak fokus pada, 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 pada pemikiran kita, aduh, saya hafal nggak ya? Saya bisa nggak ya? Itu tidak lagi. Karena pada saat latihan, kita sudah fokus, latihan kita sudah menguasai materi yang akan kita bawa, gitu, bahkan, sampai-sampai kita hafal, gitu, jadi semuanya sudah tersusun dengan rapi. Nah, demikianlah penjelasan tentang pertunjukan seni musik. Jadi, nanti apabila kita akan membuat sebuah pertunjukan, ini ada beberapa tahap-tahap teknik dan prosedur yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan pertunjukan. Fungsinya apa? Gunanya apa? Agar kita lebih mudah dalam membuat satu seni pertunjukan. Jadi, nanti, goals-nya kita akan membuat satu seni pertunjukan. Dan semuanya akan berperan. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Semangat selalu belajarnya. Terima kasih. Bye-bye.